Asal-usul sebutan air putih Yadi bertanya Kenapa air ini bisa dibilang air putih? Padahal dia bening Alias tidak memiliki warna Kenapa tidak dibilang air bening saja? Nah, inilah kemalangan air ini Dia telah dipitnah para manusia dan orang Selama berabad-abad lamanya Dan suatu ketika Yadi menanyakan persoalan ini Kepada Bapak Mardi Bapak Mardi itu adalah salah satu tetua di kampung dia Dan perkataan beliau dapat dipercaya Bapak Mardi pun menjawab Sudah dari sananya tong Oh, terima kasih Pak Mardi Sungguh jawaban yang singkat Padat dan tidak jelas Malah merembet bawa-bawa tong pula itu Yadi belum cukup puas dengan jawaban Pak Mardi Kemudian dia coba telusuri di Google Terima kasih Isi dulu paket datamu Dan ini hasilnya Dikutip dari artikel mojok.co Kata air sendiri menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Berarti cairan jernih Yang tidak berwarna Tidak berasa Dan tidak berbau Yang diperlukan dalam kehidupan manusia Hewan Dan tumbuh-tumbuhan Yang secara kimiawi Mengandung hidrogen dan oksigen Disebutkan pula bahwa air ini akan mendidih pada suhu 100 derajat celcius Nah, kenapa tidak pakai istilah air jernih saja kalau begitu? Toh, kata bening yang berhubungan dengan air dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri bermakna bersih Putih Tidak bercampur dengan tanah dan jernih Hmm Coba lihat Ada kata putih pula di definisi kata bening Terkait air itu Di titik ini saya rasa air putih adalah istilah yang muncul dengan sendirinya Dan diterima dalam masyarakat tanpa penolakan Hal ini pun terus berlaku sampai sekarang Hingga masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia Meskipun secara literal Warna air putih sendiri tidaklah putih seperti kapas Sebagaimana disebutkan dalam definisi kata putih pada kamus yang sama Sekali lagi Air putih versus air bening Ngobrol-ngobrol soal bening Air bening pun banyak rupanya Tak hanya air minum Air aki juga transparan Air keran Air hujan Sampai air cuka pun bening Bukankah begitu? Mungkin Untuk itulah istilah air putih ini hadir Sebagai pembeda di antara air bening-air bening tadi Untuk menunjukkan air mana yang layak diminum Contoh sederhananya di tahun 2017 lalu Dua pria Selopakia merilis produk kopi yang bening dan jernih Selayaknya air putih Rasanya? Tentu saja rasa kopi Singkatnya Kata bening lebih tepat dipakai untuk menggambarkan keadaan air jernih Tapi tidak digunakan sebagai nama yang merujuk pada air minum biasa Ya dari keribetan air putih versus air bening ini Yang paling penting adalah keteraturan kita untuk minum 8 gelas per hari Demi ginjal yang lebih sehat guys Selamat minum Begitu ungkepnya Setelah informasi dari orang langsung dan google Yadi juga coba menelusuri di youtube dong Biar beragam Tapi yang keluar malah legeda sejarah batu bara dari S*** 1 batu bara Hmm Terima kasih S*** 1 batu bara atas legedanya Yadi masih mencari dan mencari lagi Hingga Yadi terdampar di sebuah gudang Ternyata gudang itu adalah gudang penimbunan masker Yadi pun sudah capek Betek dan pengen makan pempek Sekarang kita coba baksunya Setelah makan tekwan Dan Yadi pun memutuskan untuk pulang Tapi di luar perjalanan Yadi melihat sebuah buku yang terdampar di tengah-tengah rumput yang bergoyang Setelah melihat judul buku itu Wah Yadi merasa buku ini memang sudah ditakdirkan jatuh ke tangan dia Untuk menjawab segala keraguan Dan Yadi pun langsung membuka buku itu Sudah dari sananya tong Halo Sub indo by broth3rmax